musik assalamualaikum halo mams, halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah klik dan nonton video aku, nah ini tadi kain lapnya udah aku cuci bersih ya bun alhamdulillah siang ini udah kering ada dua ya bun, aku cuci satu lagi aku simpan dan satu lagi aku pakai untuk dapur jadi aku mau sharing kegiatan aku, ini aku mulai dengan bersih-bersih dapur dulu ya bun, ini tadi aku udah selesai cuci piring, kemudian ini aku mau ngelap-ngelap area dapur kayak rice cooker kompor sampai ke westafel juga ya bun, jadi sebelum aku masak, disini aku mau bersih-bersih dapur dulu, biar lebih ini ya bun, biar lebih semangat untuk masak menu harian kali ini aku ucapkan terima kasih banyak ya bun buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku dan buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat selalu ya salam kenal dari aku tiara mama bunda anak tiga rapat-rapat di kota medan semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun dan juga bisa menginspirasi bisa diambil yang baik dan buang yang buruk oke bun ini aku lanjutkan kembali aktivitas aku untuk hari ini memang aku sibuk banget ya bun soalnya kemarin itu kakak patiha dia request gitu minta bikin bubur jagung jadi kan kemarin aku belanja mingguan itu ada beli jagung ya bun dua buah nah aku simpan ke dalam kulkas jadi kakak patiha bilang umi-umi mau bikin bubur jagung ya katanya gitu ya bun padahal sebenarnya menu plan aku itu ngerebus bayam campur jagung ya bun tapi kakak patiha bilangnya bubur jagung dan dia suka banget yaudahlah aku bikin bubur jagung aja tadi aku baru beli santan ya bun santan di pasar kemudian aku campur nanti sama bubur jagung mutiara nah ini sebelumnya mau aku cuci bersih dulu untuk jagungnya setelah itu baru aku parut ya aku parut pakai pisau aja seperti ini nah itu dia bun santannya baru aku beli aku belinya cuma sedikit aja 3 ribu ya bun tapi dia kayak banyak gitu kayak dengan harga 5 ribu ya ada santan encer ada maupun santan yang kental nah ini aku ngerebus air dulu ya bun soalnya aku mau buat bubur mutiaranya dulu aku mau ngerebus bubur mutiaranya dulu nah ini dia bun bubur jagung mutiara bubur jagung mutiara bubur jagung mutiara ini tadi aku beli 1 oz aja 3,5 ya kalau gak salah udah naik ya bun kemarin 3 ribu dan ini jagungnya aku tuh gimana ya aku tuh kayak agak salah gimana gitu ya bun soalnya ini kayak aku pengen ngeblendernya tuh ini agak kasar aja cuman kalau lama-lama aku perhatikan nanti aku kayak menghaluskan ya bun jadi kayak gak nampak gitu jagungnya nah ini sebenarnya aku niatnya itu ngeblender jagungnya tuh agak kasar aja cuman karena aku gak kayak ini kayak kehilangan fokus gitu ya bun jadi lama-lama kayak ini dia jadi halus gitu jagungnya yaudah sih gak apa-apa lah ya ini aku blender pakai santan encer tadi ya bun oke langsung aja disini aku ini ya bun masak bobor jagungnya nah inilah dia bun hasilnya kan aku gak perhatikan banget dan aku kayak aku lupaan padahal sisa jagungnya udah gak ada lagi semuanya aku masukkan ke dalam blender ya bun alhasil kayak gitu dia aku gak mikir ya bun sebelumnya aduh kayak jadi menghaluskan ya kan sebenarnya masih ada sisa jagungnya tuh kayak rada-rada kasar cuman kayak kalau diperhatikan lama-lama tuh kayak halus banget ya bun ya nah ini aku tambahkan lagi gula pasir sekitar setengah gelas ya bun ini yang pertama soalnya kan sambil menunggu bubur jagung bubur mutiaranya ya mateng untuk sagung mutiaranya pun ini aku rebus dengan metode yang ada di youtube ya kan banyak banget ya ada yang 7, 37, 5, 30 menit 5 jadi ngerebusnya 5 menit habis itu matikan api kompor tutup sampai 30 menit dan rebus kembali 5 menit ya dan ini aku tambahkan garam juga di bubur jagung biar ada terasa gurih-gurihnya ya nah ini untuk bubur mutiaranya kayaknya udah mateng ya bun aku rasa nah ini kayak udah lumayan lah ya jadi aku langsung campurkan aja ke bubur jagungnya ya nah ini dia bun enak banget nih bun rasanya manis-manis gurih pas banget dan anak-anak suka cuaca di luar lagi hujan juga ya aku kelupaan ngerakam ini cuaca di luar lagi hujan teras banget ini memang kalau hujan gini memang aku kayak ini ya bun rajin banget bikin cemilan dari kemarin gak apa-apa sih ya bun selagi anak-anak doyan makan alhamdulillah aku pun jadi semangat buat masak selanjutnya disini aku tambahkan gula lagi ya bun gula pasir setengah gelas lagi tadi kan yang pertama setengah gelas ya bun di bubur jagung nah ini udah kecampur bubur jagung sama bubur mutiaranya aku tambahkan gelas setengah lagi jadi sekitar ini ya bun satu gelas belimbing gitu aku pakai atau sekitar seperempat dua pasir gitu ya atau dua oz gitu nah ini baru aku masukkan santan kentalnya yang pertama tadi kan santan encer ya bun nah ini karena dia udah apa menyatu bubur jagung dan bubur mutiaranya terakhir masukkan santan kentalnya ini aku aduk-aduk terus sampai dia bener-bener mendidih dan tidak encer ya atau tidak pecah dan aku aku ganti sepatula ya bun kayaknya aku tadi salah pakai spatula untuk bikin buburnya nah ini kan buburnnya jadinya seperti ini lah bun bentuknya ya kan kayak gak kelihatan gitu jagungnya aduh aduh yaudah sih gak apa-apa begini pun anak-anak suka ya bun lumayan banget kan kalau ada lebihnya bisa kita simpan di kukas jadi cemilan gitu ya bun oke bun ini udah matang udah meletup-meletup dan siap aku sajikan ya ini aku selesainya sekitar jam 4 sore jadi lumayan banget anak-anak untuk cemilan ya anak-anak ini lagi tidur pokoknya ketika cuaca hujan gini anak-anak tidur aja bawaannya ya bun ngantuk gitu aku pun senang banget kalau beraktivitas di dapur gitu ya bun kalau anak-anak lagi tidur dan ini lanjut lagi masa aduh bun sibuk banget ya kan aku seharian di dapur ini ini masa yang aku pengen tau banget aku bikin sambal belacan ya bun jadi aku bikin sambal belacan pakai cabai merah besar cabai rawit kecil yang hijau tomat dan juga bau merah bau putih ya untuk takarannya sesuai selera masing-masing aja ya bun ini aku bikinnya banyak karena sekaligus nyetok gitu loh ya untuk 2 hari ataupun 3 hari dan ini sambilan lagi aku ngerebus eh ngerebus ngebakar terasinya ya bun atau belacan untuk belacannya disini versi aku aku suka ngerebus dulu ya bun setelah itu aku ulek dan setelah itu aku tumis lagi tapi kalau bunda-bunda aku perhatikan buat belacan ini ini ya sukanya langsung ditumis langsung pakai minyak yaudah sih gak apa-apa tapi kalau aku lebih suka aku rebus dulu karena disini aku udah kecapekan dari tadi aktifitas aku berdiri aja ya kan bun udah mulai pegel kaki aku akhirnya aku ngulek ini duduk aja yang kan di bawah lesehan jadi biasanya aku tuh ngulek cabai atau giling cabai tuh berdiri ya bun kali ini aku duduk aja di bawah soalnya kaki aku bener-bener pegel banget akibat ngurusin bubur tadi habis itu ngurusin bubur tadi habis itu masa menu harian lagi ya bun aku rasanya seneng banget kalau bisa ini masak banyak apalagi anak-anak kan di rumah doyan banget untuk makan nasi makan cemilan buat sendiri di rumah rasanya seneng banget untuk masak jadi untuk ngulek yang gini bun sebel belacan disini aku kasih garam dulu ya gula pasirnya nanti ketika aku tumis ya dan ini aku udah mau selesai untuk nguleknya tiba-tiba lewat lah adik zafira kan dia udah bangun dan tiba-tiba ngajak pipis yaudahlah ya kan ini sebenernya udah hampir selesai alhamdulillah jadi aku ngurus adik zafira dulu ya bun dia baru bangun mau ngajak pipis dan inilah dia bun menu harian kita kali ini jadi ini aku masa tempe goreng nanti bakalan ada tambahan lili goreng ya bun itu lilinya aku marinasi pakai ketumbar bubuk kunyit bubuk dan juga garam untuk tempenya disini aku goreng tempe ini ya bun tempe goreng tepung gitu karena kan di rumah anak-anak lebih doyan tempe ya bun dibandingkan dengan tahu makanya aku jarang banget beli tahu kalaupun aku beli tahu paling yang makan itu aku sama suami aja nah ini dia bun ya untuk tempenya aku goreng agak lumayan banyak karena anak-anak doyan banget sama tempe goreng dan selanjutnya setelah masak tempe dengan minyak yang sama aku goreng ikan lili juga ya bun yang aku beli di hasil belanja mingguan kemarin sambilan masak ikan lili goreng disini aku iris-iris tipis dulu untuk bawang merah bawang putih aku pakai 3 ya bawang merah bawang putih 3 atau 4 ya soalnya dia ada yang besar ada yang kecil gitu kemudian bawang putihnya ada 2 aku iris-iris tipis dan cabai merah ya bun cabai merah besar ada 2 aku iris serong dan juga 1 buah tomat ya untuk bumbu iris ini adalah untuk tumis kangkung ya bun bunda-bunda disana lebih suka gimana ya bun kalau untuk numis sukanya pakai bumbu iris atau bumbu halus coba dulu komen di bawah ya kalau aku sih tergantung ya bun kalau ada bumbu halus ya aku pakai bumbu halus tapi kalau gak ada ujung-ujungnya pakai bumbu iris juga dan ini aku masak ikan-ikannya ada 5 ya bun untuk kita makan malam jadi aku paskan aja masak 5 ikan lele setelah itu aku pakai minyak yang sama aku tumis sambal belacan tadi ya yang udah aku ulek dan aku kasih gula pasir agak-agak banyak sedikit lah ya soalnya banyak banget tadi cabai rawit ya takutnya bumbu patih aku pedasan tumis sampai harum dan wangi sebentar aja dan setelah itu aku ini ya salin bubur jagung yang tadi nah tadi aku mohon maaf banget ya bun rupanya untuk tumis kangkungnya ini bun aku gak tau ya bun kamera aku yang error atau gak ketekan gitu soalnya kayaknya udah aku rekam gitu ya untuk tumis kangkung tapi tiba-tiba kalau langsung lompat ke sini lah ya mana lah tadi ya hasil video tumis kangkungnya tadi ya kan tiba-tiba udah selesai ya kan aduh mohon maaf banget ya bun untuk tumis kangkungnya gak kelihatan tapi kayaknya udah sering ya aku masak tumis kangkung dan ini kental banget ternyata bubur jagung mutiaranya bun pas banget satu panci di biru tadi ya dan alhamdulillah wa syukurillah udah mateng semuanya bun dan yang orang pertama nyobain adalah adik Zafira ya karena dia yang duluan bangun sore ini karena disini aku gak punya topping topping keju jadi aku hias aja pakai seres ya bun nah ini aku hias pakai seres coklat nah anak-anak gini lihat begini anak-anak tuh seger banget ya bun senang banget eh umi masa bubur ya pakai coklat enak banget umi ya Allah anak-anak ngomong gitu udah hati aku tuh rasa udah senang banget ya bun rasanya alhamdulillah wa syukurillah bun ini masak sendiri tadi ya di dapur kecil aku dengan sambal belacan bubur jagung mutiara tumis kangkung tempe goreng dan ikan lele goreng ya bun banyak-banyak lah kami bersyukur di rumah ya bun setiap hari makan enak semoga kita terus ya bun lancar terus rejeki kita masih bisa kasih anak-anak makan masih bisa isi beras di rumah masih bisa belanja sayuran belanja laupau belanja bulanan amin amin ya Allah semoga yang nonton sehat selalu dan lancar terus rejekinya amin amin ya Allah oke deh kayaknya sampai disini dulu ya bun video aku ini anak-anak udah bangun dan mereka minta bubur jagung ada kakak Fatiha dan Kanza juga semoga bermanfaat isi video aku ya bun aku mohon maaf banget kalau ada salah kata di video kali ini insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati selamat menikmati